Polisi mengimbau orang tua untuk senantiasa mengawasi aktivitas dan pergaulan anak karena maraknya aksi pencabulan yang menyasar anak di bawah umur. Masyarakat diimbau untuk tidak segan-segan melaporkan ke pihak kepolisian. Kasubdit 4 Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi aktivitas dan pergaulan anak karena maraknya aksi pencabulan yang terjadi pada anak di bawah umur. Aksi kekerasan seksual kerap terjadi pada remaja perempuan di usia labil, usia pelajar SMP dan SMA. Seperti beberapa kali yang kerap terjadi ialah pergaulan di media sosial. Polisi meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya saat tengah bermain. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari tindak pelecehan seksual predator yang kerap menyasar bocah di bawah umur. Pihak kepolisian juga memastikan pihaknya akan memberikan respon cepat dalam pengungkapan setiap kasus perlindungan anak di bawah umur yang terjadi. Saya berpesan kepada masyarakat, utama orang tua yang memiliki anak-anak, yang anak-anak rata-rata di usia SMP, SMA, yang usia di bawah umur, yang paling utama adalah pengawasan terhadap anak-anak itu. Kapan dia pergi kemana, dengan siapa, apa kegiatannya. Karena sekarang modusnya sangat-sangat mudah dengan melalukan media sosial, kemudian dia melakukan bujuk rayu dan sebenarnya mudah terpengaruh. Ingat anak-anak sekarang modusnya masih lapil mentalnya, sehingga anak-anak itu mudah terpengaruh. Dan dampaknya sangat-sangat memprihatinkan. Saya menghimbau kepada orang tua, kepada masyarakat semuanya, agar benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak. Karena peristiwa ini bukan hanya satu-dua, sudah banyak yang melakukan, terutama orang tua yang anaknya disutupi dengan paksa, dan maksudnya ada pelajaran dan suara.